Oke baik, jadi kemarin kita membahas tentang estimasi parameter Estimasi parameter terdiri dari dua jenis, estimasi poin dan estimasi interval Minggu lalu kita sudah sampai pada estimasi poin Estimasi poin, apa saja poin yang dimaksud di sini Yakni mengestimasi rata-rata populasinya Atau yang disebut dengan juga expected value dari populasinya Diestimasi menggunakan apa, ini diestimasi Saya kasih tanda kayak gini boleh, ataupun tanda tiga sama dengan juga boleh Dengan rata-rata sample Iya, rata-rata sample atau juga sebagai, kita sebut sebagai X bar Nah selisih antara rata-rata populasi dengan expected value Itu yang disebut dengan error estimasi Ini adalah rata-rata dari sample Ini adalah rata-rata dari populasi Nah ini selisihnya ini kalau dikuadratkan itu sama dengan error Sama dengan error, ternyata rumus seperti ini juga merupakan rumus dari variannya sample Iya, variannya sample Nah variannya sample itu ekivalen atau sama dengan varian populasi Kemudiannya dibagi dengan jumlah sample yang kita peroleh Begitu Nah kemudian kalau dari rumus ini kita lihat Kalau jumlah sampelnya naik nih ya Jumlah sampel naik N-nya semakin banyak berarti kan pembaginya semakin besar Pembaginya semakin besar nilai ini mendekati dari Mendekati apa? Mendekati 0 Nah variannya 0 Ya variannya 0 Artinya errornya itu 0 Ya errornya 0 Artinya berarti ini sama kan Berarti ini dikurangin 0 kan Ini dikurangin 0 artinya apa? Rata-rata sample dikurangi rata-rata populasi 0 Ya ini berarti rata-rata sample sama dengan rata-rata populasi Artinya kalau memang sudah pada kondisi itu Maka rata-rata sampelnya bisa dikatakan sama dengan rata-rata populasinya Iya Kemudian mengestimasi varian Iya Misalkan ini di sini R Itu sama dengan varian dari X Ya varian dari X Misalkan diketahui varian X Ini merupakan Apa namanya Varian dari populasi Ini bisa diperoleh dengan rumus ini Ini adalah random variable dari populasinya Ini adalah mu dari populasinya Dikurangi Dipangkatkan Kuadrat Dibikin rata-rata Sehingga di sini Ada dua kondisi Ya Mu X Untuk mencari varian Satu adalah Min populasinya diketahui Dan yang kondisi kedua adalah Min populasinya tidak diketahui Kalau yang diketahui Yuk Gimana ini Ya R sama dengan Kita tuliskan expected value dari populasinya Ya sama dengan Seperti ini Ini sama dengan sampelnya Ya Satu dibagi n N itu jumlah sampelnya Gimana ini sampel-sampel yang kita peroleh Untuk mu sama dengan 0 Artinya ini diketahui Misalkan adalah contohnya noise sama dengan 0 Maka kita dapatkan adalah Mu X sama dengan Mu populasinya Yes Kalau mu X nya tidak diketahui Kita bisa anggap juga Mu X sama dengan rata-rata dari sampel Untuk yang diketahui Nilai variancenya kita lihat Bisa diturunkan dari Sampai sini ada pertanyaan Sedikit reminder saja Setelah kita mengetahui Estimasi inter Poin Kita selanjutnya Estimasi interval Iya Untuk menentukan Estimasi interval Perlu diketahui Ini pertidak samaan Pertidak samaan Markov Iya Pertidak samaan Markov Dan pertidak samaan Cebisev Iya Pertidak samaan Markov Dan pertidak samaan Cebisev Nah ini pertidaksamaan Markov menyatakan bahwa sebuah variable acak X sehingga probabilitas X kurang dari 0 itu sama dengan 0 dan sebuah konstanta C, maka probabilitas X lebih besar sama dengan C kuadrat itu lebih kecil dari expected value dari X dibagi dengan C kuadrat. Kira-kira ilustrasinya gimana? Misal saya mempunyai sebuah distribusi di sini ya. Ini sudah saya, oh sudah saya rekam, oke. Sebuah variable acak X, berarti di sini X. Oke, ini adalah apa? Ini adalah nilai probabilitasnya, ya. Probabilitas dari X, begitu ya. Nah, nilai densitasnya, ya. Nilai densitasnya, oke. Ingat kalau distribusi normal, kita gambar seperti ini. Inti dari distribusi normal kita mempunyai rata-rata begini, mu ya. Mu di sini, ini distribusi normal. Tetapi, ya perlu kita garis bawahi di sini. Di sini ada syarat bahwa sebuah variable acak sehingga probabilitas PX kurang dari 0 itu sama dengan 0. Berarti, kira-kira ini 0, dia harus 0, kemudian naik, baru naik nih. Baru seperti ini misalkan. Nah, apakah ini probabilitas normal? Normal? Tentu bukan. Ini bukan normal. Karena kita lihat tidak simetris antara mu di titik pencerminannya, di garis pencerminannya di sini tidak simetris antara kanan dan kiri. Oke. Nah, kemudian apabila diketahui sebuah konstanta, sebuah konstanta CX. Sebut saja di sini ada CX. C saja ya. C. C di sini. Maka probabilitas X kurang lebih besar dari C kuadrat. Ini misalkan sebut saja C kuadrat ya. Ini akan lebih kecil dari expected value-nya. Atau expected value X dari C kuadrat. Nah, kita lihat misalnya di sini adalah C kuadrat di sini. Probabilitas ini berarti probabilitas X lebih besar dari C kuadrat. Berarti yang ini kan, yang sebelah kiri ya. Ini akan lebih kecil dari di sini ada E, EX. EX, di mana biasanya paling tinggi dibagi dengan C di sini. Ya, dibagi dengan C. Itu masih tetap lebih besar begitu. Gitu. Iya. Nah. Nah, coba saya ingin dari Anda bagi... Saya memberikan kesempatan bagi Anda yang mungkin nilai UTS-nya belum maksimal. Saya kasih waktu 15 menit. Siapapun boleh mengerjakan ini. Nanti saya pilih dua orang yang membuktikan pertidaksamaan Markov. Bagaimana cara kau bisa mendapatkan ini pertidaksamaan Markov-nya. Caranya bagaimana begitu. Kau bisa-bisanya dapat ini. Ya, silahkan. Saya akan memilih dua dari Anda. Bagi yang terpilih dan bisa menjelaskan tentunya akan saya kasih poin masing-masing 10 poin untuk menambah nilai UTS. Ada pertanyaan? Silahkan di chat atau by voice. Pak, mau nanya Pak? Iya. Ini untuk yang nilainya berapa ke berapa, Pak? Bebas, bebas. Bebas. Makasih, Pak. Iya, bebas. Gak apa-apa, Ahmad Januar. Gak apa-apa. Silahkan Anda coba. Tambah 10 kan jadi 80 ya. Untuk yang ini, Pak. Yang ada agak protes gitu, Pak. Gimana ya, Pak? Oh, yang protes. Akan saya cek nanti paling lambat akhir semester ini. Iya. Oh, iya. Baik, Pak. Iya. Misalnya yang nilainya sudah 100, ya tambah 20 jadi 100. Eh, 110. Akan saya masukkan. Pasti. Yes. Tapi tentu prioritas bagi mereka yang ingin memperbaiki nilai. Saya berikan prioritas ke Anda yang ingin memperbaiki nilai. Silahkan. Saya tunggu 15 menit. Jadi, 4 berapa ini ya? 4, 15, 30, 38. Jam 4, 38. Silahkan menuliskan namanya di chatbox. Misalkan, Ahmad Januar. Siap. Hi. Ya. 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 Terima kasih. 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 Ananda. 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 Dapat bonus. 10. Ananda. 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 Di sini posisi E. Expected value-nya itu di sini. Kemudian C kuadrat, sebuah konstanta C. Berarti somewhere di sini. Somewhere. C kuadrat. Maka probabilitas X lebih besar sama dengan C kuadrat. Berarti adalah luasan yang orange ini. Luasan yang orange ini itu ternyata lebih kecil. Daripada nilai tengahnya, atau rata-ratanya dibagi dengan C kuadrat. Selanjutnya, pertidaksamaan yang perlu diketahui adalah pertidaksamaan C bisev. Atau C bisev in equality. Pertidaksamaan C bisev ini? Iya. Iya. Ada yang mau lagi nggak ini? Aduh. Yang mau siapa? Apa? Kalau nggak ada yang mau ya saya jelaskan. Kalau ada yang mau ya saya kasih kesempatan. Gitu. Kasih waktu lagi nggak Pak? Iya, kasih waktu lagi. 15 menit. Iya, udah apa? Boleh Pak. Oh, boleh-boleh. Iya, iya. Silahkan. 15 menit. Dua orang ya. Buktikan pertidaksamaan C bisev. Ini gampang juga ini. 15 menit berarti nanti jam 5 lebih 3 menit. Tolong ingat dulu nggak Pak? Sepertinya Zoom saya erot nih. Oh, iya. Silahkan. Tapi jangan lama-lama. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maaf pak tulisan saya jelek. Oh, jelek nggak masalah. Yang penting bisa dibaca. Terima kasih. 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 di sini yang mana? Yang di sini, Pak. Di sini itu di mana? Saya nggak kelihatan. Oh, yang baris kedua. Ya, sambil dicoret-coret coba. Di titik-titik atau maksudnya dicentang ini sampai sini, sampai sini aja. Biar penyelamatan. Oke. Nah, jadi apa namanya? Kalau saya jelasin yang ini. Jadi, Y itu kurang dari Y. Karena tadi kan rumusnya udah sesuai. Eh, soalnya udah sesuai yang Bapak kasih tadi. Tapi saya pakai. Sebentar, kamu jelasin baris yang pertama yang mana? Yang kedua, Pak. Yang ini. Sambil dicoret-coret bisa nggak? Nah, kayak gitu. Warnanya beda kan kelihatan. Oke. Baris yang pertama apa ini? Oh, baris yang pertama Soalnya Baris pertama apa itu? Ini soalnya dari Bufa tadi. Benar kan? Kayaknya nggak gitu deh soalnya tadi. Mungkin balikan soalnya Bapak tadi kali ya. Coba deh. Ah, punya Anda ke hapus dong. Oh, iya. Berarti gini aja deh, Pak. Saya coba Coret-coret-coret. Boleh? Iya, boleh. Ya, silahkan. Ini kan soalnya P apa namanya? Y kurang dari mu Y apa? mu Y kan yang di sini. Kurang dari K. Nah, nilai tengahnya ini di sini kan variable Y per K kuadrat. Jadi sesuai dengan teori apa namanya? Tadi teori Markov tadi kita kan tahu P X kurang dari A kurang dari A X per A kan? Atau C kuadrat gitu kan? Nah, ini sama aja. Sebenarnya di sini kalau menurut saya udah dijabari ini. P yang di sini P X kurang dari mu X atau di sini kan soalnya mu Y. jadi Y dikurangi Y kurang dari K kurang dari variable Y per K kuadrat. Terus Di mana penjelasannya? Oke, terus Nah, terus kita jabarin lagi. Ini kan yang tanda lebih dari sama dengan ini bisa dijabarin lagi. Jadi kurang dari K terus keluar lagi jadi kurang dari sama dengan satu variable Y per K kuadrat sama dengan satu dikurangi apa? Nah, terus Y kurang dari mu Y kita simpun lagi jadi lebih besar sama dengan K menjadi satu minus P Y kurang dari MI Y kurang dari sama dengan K Nah biar dia dapet sama seperti yang di atas jadi dia bentuknya P X S ko S Y kurang dari MI Y dan jadi sama dengan K kurang dari 1 per K kuadrat karena tadi kita anggap 1 nah 1 itu sama dengan P sama aja variable Y tadi jadi ini Y Y kurang dari sama dengan K K K K K itu kurang dari sama dengan variable Y per K kuadrat kalau dari sepaham saya seperti itu Pak Masian oke oke sudah iya oke mungkin lebih jelasnya lebih ke Hana mana mana Hana berarti Hana gimana Hana kamu sepakat enggak dengan penjelasannya Aprilia atau kamu punya cara lain gitu misal atau tidak sepakat berarti tidak berarti mempunyai cara yang lain iya iya Pak kurang lebih sama sih Pak jadi pakai cara dijabarin dulu P probabilitas dari Y dikurang new Y nya terus nanti juga pakai rumusnya pertidak samaannya Markov Pak oke berarti sama ya penjelasannya pakai penjelasan ini ya iya Pak kurang lebih sama sama oke oke Ronald kamu punya jawaban lain enggak kalau saya mungkin dari ini Pak turunan dari yang Markov coba Anda jelaskan butuh space yang lebih luas di mana Pak jelaskan di sini ya sebentar saya saya bikin PPT nya oke silahkan saya berarti butuh apa enggak Pak dia kan tadi kan dari yang Markov itu berarti kan seperti ini ya cuma tadi kan dia kuadrat sama-sama kuadrat yang habis itu yang X nya ini bisa kita ubah menjadi mutlak dari X dikurang mu nah berarti nanti pertidaksamaan itu bakal jadi kita kita sudah tahu kalau misalnya ada mutlak ini bisa sama juga dengan kita kuadratkan keduanya jadi ini bisa kita kuadratkan yang sisi satu ini yang di sini yang di sini kita kuadratkan karena pasif positif jadi mutlaknya kan hilang ini kan A ini kuadrat jadi yang di bawahnya jadi yang di bawahnya jadi aku karena ini tadi sama ya yang ini sama ini karena ini persidak samaan bukan persamaan jadinya nah ini tuh yang ini itu adalah rumus dari varian jadi bisa kita ubah jadi seperti ini ya kayak gitu Pak kalau belasan dari saya tapi saya sama seperti Ronald Pak maaf belum bisa menjelaskan tadi ini dari posisi sini ke sini gimana kalau yang dari saya lihat itu karena peredaksamaan jadi jadi pasti lebih kecil Pak probabilitasnya yang probabilitas mutlak X kurang mu lebih besar dari A itu tetap bakal lebih kecil dari variambli ini Pak jadi tetap bisa masuk ke dalam peredaksamaan kalau misalnya kita balikin ke yang awal dari audience ada yang apakah sudah paham penjelasan ini paham Pak paham yakin nih Pak maaf Pak kurang paham kenapa harus dikuadratin gitu coba tanya ke Ronald gimana Ronald kalau yang dari saya lihat itu karena dia mutlak makanya dikuadratkan dan sebenarnya untuk mendapatkan variable juga eh maksudnya variansi karena untuk mendapatkan nomos variansi itu harus dikuadratkan dari expected value sorry ada ya silahkan kalau yang mau bertanya kalau dari awal pertidaksamaannya si Markov ini kuadrat loh ya gimana tuh berarti jadi jadi Pak Antep bukan Pak Oge kalau misalnya dari awal dia kuadrat oh iya kan kuadrat kan dari slide-nya coba Anda cek slide-nya saya lihat yang internet itu ada yang nggak kuadrat juga Pak Markov ya kalau ini nggak kuadrat ya boleh saja sih ini misal bisa misal ya ya boleh ya sama aja kan ya Pak kalau misalnya kita ubah jadi misalnya C itu A kuadrat jadi kita ubah jadi C gitu Pak boleh boleh very good nice oke dari sini kemudian dikuadratkan dikuadratkan ya ini benar sih ini benar ini benar cuma saya ingin harapannya sih ada yang lain udah paham belum dari sini ke sini kok bisa pernyataan ini sama dengan ini Pak saya mau jawab yang kenapa mutlak jadi kuadrat karena kuadrat jadi mutlak kalau setahu saya sih Pak kalau mutlak kan berarti kan nggak negatif dan kalau kalau kuadrat ya nggak bakal negatif juga jadi bisa di ubah-ubah gitu Pak oke fine tapi pertanyaannya yang dari sini ke sini kalau itu belum tahu Pak Ronald gimana kalau mungkin di dalamnya sama-sama di akar Pak apakah permisi Pak yang permisi Pak iya Ananda kamu mau jelasin kalau yang Pnya tadi itu bisa berubah jadi gitu apakah sama kalau misalkan dikuadratkan kedua ruas Pak eh maksudnya di akarkan kedua ruas di akarkan kedua ruas ya bisa juga sih kalau dari dari sini ke sini saya nggak ada masalah saya paham dan saya yakin Anda juga paham oh ini sama udah ya sama ini oke ya untuk jalurnya sih udah benar ya Ronald udah benar kita bisa buktikan bahwa dari persamaan pertidaksamaannya si Markov kita bisa mendapatkan turunan dari menjadi pertidaksamaan CB-SAFE yang menarik apa dari CB-SAFE yang menarik apa kita lihat di pertidaksamaan CB-SAFE ini kembali ke PPT kalau yang pertidaksamaan CB-SAFE dia berlaku untuk normal standar normal distribution atau distribusi normal artinya disini kita lihat bahwa sebuah probabilitas probabilitas ini tidak harus bahwa lebih kecil dari 0 harus 0 tidak artinya CB-SAFE ini berlaku untuk distribusi seperti ini kalau yang Markov dia hanya berlaku untuk distribusi yang kurang dari 0 itu probabilitasnya 0 kira-kira seperti itu aplikasinya kita lihat misalkan ini kan ini mu-nya adalah mu populasi variannya juga varian dari populasi k-nya k-nya ini juga random variable kalau random variable bisa terdapat di populasi maupun terdapat di sampel jadi kita kembali lagi kita sedang membahas tentang sampel dan populasi kemudian jika Y di sini Y di sini diganti dengan MNX MNX itu apa? MNX adalah rata-rata sampel iya rata-rata sampel yuk kita substitusikan rata-rata sampel dimasukkan ke dalam sini menjadi MNX dikurang rata-rata populasi ini diabsolutkan diabsolutkan lebih besar sama dengan C sebuah nilai C oke itu sesuai dengan Cbsef inequality kurang dari varian X dibagi dengan apa? dibagi dengan N C kuadrat loko di sini tiba-tiba muncul N ya karena N adalah varian jumlah sampelnya kita memasukkan variable dari sampel maka kita maksudnya adalah ditambah dengan N ini C kuadrat tetap konsisten dengan ini konsisten dengan ini nah gitu ya nah kemudian ini misalkan ini itu kita misalkan bisa sama dengan alpha kita tulis sama dengan alpha ya seperti ini nah kemudian probabilitas MNX kurangi MX kurang dari C ya kurang dari C dari posisi ini menjadi posisi ini dari mana ya sebenarnya itu adalah ini kita lihat gambar di sini gambar yang mana ya oke gambar yang ini deh nah ini adalah mu dari populasi ini ini apa ini adalah rata-rata sampel ya di mana rata-batas-batas rata-rata sampel atau sebut saja minus M N di sini ini sama dengan juga positif M N begitu rata-rata dari sampel oke nah itu sama dengan ya 1 dikurangi variable ini ini dimana ini adalah alpha menjadi 1 dikurangi alpha begitu jadi mana ya kalau yang ini ini seperti ini ini gambarnya ini misalkan mu x mu x di sini ada m n x berarti di sini ada m x minus kira-kira seperti ini nah alpha alpha yang mana alpha adalah yang ini alpha ini alpha alpha per 2 ini juga alpha per 2 alpha alpha per 2 area ini 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 dua area ini kalau dijumlah menjadi alpha berarti kalau masing-masingnya berarti alpha per 2 iya seperti itu kira-kira nah ada pun ini 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 adalah yang di dalam kan yang di dalam ini adalah yang di dalam yang putih gitu loh yang putih kalau ini adalah yang orange kalau yang ini adalah yang putih kok bisa begitu pak ya kita buktikan ya kita buktikan misalkan mx-nya nol 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 ya nol nol mx-nya adalah 5 berarti disini batasnya 5 dan minus 5 loh minus 5 dari mana ya ini karena mutlak ya karena mutlak ini lebih besar dari c misalkan disini ada c c-nya sama nah seperti itu nah luasan ini juga sama dengan lambda per 2 lambda per 2 oke nah ada pun yang ini pernyataan ini mx mutlak kurang dari c ya x mutlak kurang dari c gitu atau x mutlak kurang dari 10 deh gitu kan kurang dari 10 gitu kan berarti kira-kira batasnya yang mana batasnya adalah ini 10 ini minus 10 areanya yang dimaksud adalah yang ini yang di dalamnya oke kalau x mutlak lebih besar sama dengan 10 berarti adalah area yang dimaksud adalah ini 10 disini min 10 yang mana yang keluar iya gitu ya jadi karena kalau yang atas adalah yang saya ulangi yang atas ini adalah yang alpha alpha yang orange oke nah kalau yang bawah ini adalah yang putih sehingga yang sisi kiri menjadi 1 min kan karena seluruhnya 1 maka 1 dikurang alpha ini equivalent dengan yang putih begitu yang putih oke nah selanjutnya ini masih sama sehingga sehingga kita bisa peroleh bahwa nilai c ini adalah intervalnya itu posisinya disini oke maka kita lihat semakin besar jumlah nnya maka lambdanya akan semakin kecil jadi luas orangnya ini akan semakin kecil nah confidential interval mengukur atau memperkirakan bahwa rata-rata sampel akan berada pada rentang keyakinan 1 min alpha 1 1 alpha mana daerah 1 min alpha ya yang putih ini iya yang putih ini yang putih ini oke aplikasinya gimana nah aplikasinya adalah saya saya ilustris isikan disini misal disini saya deletin nah ini misalkan adalah grafik distribusi dari populasi ini disini ada mu x populasi kemudian kita cari tahu batas-batasnya ini adalah lambda per 2 ini juga lambda per 2 daerahnya sama enggak? sama luasnya sama nah pertanyaannya diketahui rata-rata populasinya adalah disini kemudian anda ingin anda melakukan sampling terhadap data nah dari sampling tersebut kira-kira rata-ratanya itu akan berada di antara batas-batas ini batas-batas ini disini misal batasnya C nah batas C adalah batas yang memberikan nilai keyakinan gitu nilai keyakinan ini misalkan alphanya itu sama dengan 5% maka 1 min alfa menjadi 95% nah pertanyaannya adalah misalkan anda melakukan sampling melakukan sampling dengan sejumlah apa namanya sejumlah sampel tertentu berapa keyakinannya kalau rata-ratanya akan masuk dalam region ini dalam wilayah ini gitu gimana pusing pusing gak waduh ini pada bobok semua nih coba disini ada contoh saya tidak akan meminta anda untuk menghitung tapi untuk membaca saja membaca membaca dulu silahkan dibaca dulu membaca aja dulu selamat 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 Terkait dengan bonus tadi, mohon maaf kepada siapa Aprilia dan Hana. Anda belum bisa, belum berhasil. Jadi poin itu diberikan kepada Ronald. Kita lihat ya, kita baca bersama sampah. Sample calon pemilihan Presiden AS telah diperoleh sejumlah 1.103 orang. Persentase pemilih yang mendukung Trump sebesar dari sampel ini. Persentase pemilih yang mendukung Trump sebesar 58 persen dengan akurasi 3 persen. Plus minus 3 persen ya. Berapa persen rakyat US akan mendukung Trump ya. Terima kasih. Dan C-nya adalah 0,03. Akurasinya 0,3 persen berarti ini ekivalen dengan 0,03. Kemudian rata-rata populasi berapa? 0,5. 0,5 dari mana? Ini diambil dari 0,5 itu diambil dari orang yang akan memilih Trump itu kemungkinannya kan 1 dan 0. Memilih dan tidak. Memilih atau tidak. Kalau memilih Trump 1, kalau tidak memilih dia nilainya 0. Berarti kemungkinannya hanya 2. 1,0 atau kayak binar lah. Seperti binar. Maka populasinya, rata-rata populasinya menjadi 0,5. Halnya seperti informasi binar itu kan munculnya 0 dan munculnya 1. Rata-ratanya itu sama, 0,5. Dan ini akan ekivalen dengan probabilitasnya. 0,5 kemenculannya. Dan ditanya 1 min alfa. Berapa persen rakyat US akan mendukung Trump? Mendukung Trump berarti kan mencari kemungkinannya diambil dari sampling itu. Kita lihat. Jawabannya adalah 1 min alfa, di mana alfa sendiri itu merupakan variable X dibagi dengan N. Ini N-nya, jumlah sampling-nya kemudian dikali dengan batas dari nilai C-nya yang menunjukkan 3 persen tersebut. Karena kandidatnya hanya 2, maka digunakan model distribusi Bernoulli, di mana variable X-nya itu diperoleh dari permodelan Bernoulli itu, ini rumusnya ya, given. Given artinya diketahui. Sama dengan 0,25. 0,25 dari mana? Ini 0,5 dikali dengan 1 min 0,5. Berarti 0,25. Kemudian 1 min alfa sama dengan 1 min 0,25 dibagi 0,9927. Nilai alfanya adalah 0,2518. Atau ekivalen dengan 25,18 persen. Ini alfanya. Nah terus tingkat keyakinannya, tingkat keyakinannya berarti 1 min alfa. 1 min alfa sama dengan 1 dikurangi 25 persen. 18 sama dengan 74,82 persen. Gitu, kira-kira. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, itu yang nilai 0,8 jadinya diapain, Pak? 0,8? 0,58. Iya, itu. Itu nggak masuk ke dalam rumus jawaban? Nggak. Karena kita ingin mencarinya adalah berapa persen rakyat US yang akan mendukung Trump. Berapa persen. Berarti kan berapa sih keyakinannya. Dalam perhitungan ini kita tidak menggunakan rata-rata samplingnya. Jadi yang kita gunakan hanya ini, ini, dan ini. Terima kasih. 58 ini semacam apa ya, dugaan sementara gitu loh. Jugaan sementara. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan, Joseph. Ini kan tadi cuma ada 2 kandidat ya? Iya. Kalau misalnya kandidatnya ada lebih dari 2, misalnya 3 atau 4 gitu, pakai model lain kah? Iya, betul sekali. Harus pakai model lain. Kita tidak bisa menggunakan model Bernoulli. Berarti modelnya bisa menggunakan poisson ataupun pascal. Tapi ini sangat spesifik sekali. Berarti kalau pascal atau poisson nanti ada parameter lain yang harus diketahui. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Bapak, saya ingin bertanya. Silahkan. Kalau misalkan yang ditanya, berapa persen rakyat US yang akan mendukung Biden gitu misalkan, berarti ditanyanya itu alpha, Pak. Berapa persen rakyat US yang akan mendukung Biden. Maka samplingnya harus dirubah. Samplingnya juga terhadap pemilih yang akan mendukung Biden. Jadi, kapan kita menggunakan alpha, Pak? Ini kan 1 min alpha. Nilai alpha ini adalah nilai error. Nilai error itu semacam alpha itu didefinisikan sebagai sesuai dengan rungusnya varian X dibagi N. Oke. Nah, alpha ini merepresentasikan error samplingnya. Merepresentasikan error sampling. Jadi, misalkan kita melakukan sampling, kemudian kita menghitung, ingin kita melakukan sampling, kemudian menghitung rata-ratanya, rata-rata sampling. Kemudian, setelah diketahui rata-rata sampling, seberapa yakin sih si rata-rata sampling ini merupakan rata-rata populasi? Sampai situ paham nggak? Oh, paham, Pak. Berarti itu gara-gara itu, jadi populasinya itu dikali sama akurasi itu, Pak. Populasi dikali akurasi yang mana ya? Populasi seribu seribu seratus tiga orang dikali sama akurasi 0,03 kuadrat dikuadratnya. Oke, ini bukan populasi, ini adalah sampelnya. Oh, iya-iya. Iya, N itu kan sampelnya. Jadi, alpha itu error ya, Pak? Alpha adalah errornya. Error dari proses sampling. Oke. Baik, Pak. Atau, oke. Atau saya menambahkan, atau error itu semacam ketidakyakinan. Dari sampling yang dilakukan. Contoh nih ya. Anda melakukan sampling, misalkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Anda melakukan sampling kepada seribu orang. Kemudian diperolehlah bahwa pendapatan per kapitanya, rata-ratanya itu tiga ribu dolar per tahun. Tiga ribu dolar per tahun. Nah, kan orang akan bertanya. Misalkan Salma, Salma yang melakukan itu. Hei, Salma, kamu seberapa yakin bahwa rata-rata hasil sampling kamu itu valid? Kan ditanya begitu. Iya. Jawabannya apa? Untuk meyakinkan. Maksudnya, oh iya-iya, seberapa valid hasil sampling saya? Gitu kan pertanyaannya. Nah, untuk menguji seberapa valid, maka harus dites. Gitu kan. Harus dites dengan tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan berapa persen? Nah, untuk menentukan tingkat keyakinan ini bebas kita. Dari yang paling sedikit sampai yang paling besar, boleh. Misalkan, saya nggak yakin. Hasil saya cuma mungkin 75 persen keyakinannya. 75 persen keyakinannya. Artinya, Anda harus menentukan nilai batas-batas ini. C-nya. C-nya, kira-kira masuk nggak si rata-rata 3.000 dolar ke dalam rentang. Nah, rentang batas ini. Sampai sini paham nggak? Belum. Jadi, 75 persennya itu keyakinan atau 1 min alfanya ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Paham. Kalau logikanya, kalau kita lihat, kalau keyakinannya makin besar, misal ini C2, ini di sini adalah C2, berarti luasannya makin luas, kan? Iya, Pak. Iya. Berarti di sini keyakinannya makin besar, dong. Misalkan 95 persen. Saya yakin hasil sampling saya dengan keyakinan 95 persen akan masuk dalam rentang ini. Artinya, errornya hanya 5 persen. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, nanya yang tadi. Sekali lagi, cepat saja. Ini tuh C-nya itu tadi kita bisa milih berapa saja, Pak? Oh, iya. Boleh milih berapa saja. Nilai C ini konsekuensi dari nilai keyakinan. Boleh. Konsekuensi dari nilai error atau alfa. Boleh. Cara kita nentuin C-nya? Bebas gitu. Kita random aja gitu. C-nya adalah, di situ C-nya. Kita lihat nih. Oh, iya, Pak. Salah saya, Pak. Iya. Lebih dari nilai. Oke. Kan alfanya kan pasti diketahui nih, ya. Iya, Pak. Anda akan bisa menghitung nilai C-nya. Iya. Makasih, Pak. Absolutely. Yes. Silahkan. Oke, ini hanya contoh dua ya. di contoh ini Anda akan di sini akan menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai N-nya, semakin banyak sampling-nya, maka tingkat konfidensial interval-nya akan semakin besar. Ini konsekuensi dari varian N C kuadrat. Sama dengan alfa. Kita lihat, ketika N-nya makin besar, alfanya makin kecil. Iya enggak? Iya enggak? Pakat ya? Nah, ketika alfanya makin kecil, maka daerah orangenya ini, makin kecil kan? Makin sempit kan? Artinya, katakanlah, mungkin batasnya jadi makin lebar. ketika makin lebar, artinya tingkat keyakinannya makin tinggi. Arti dari tingkat keyakinan makin tinggi berarti posibilitas bahwa nilai rata-ratanya akan jatuh di antara range ini makin besar. Ranginya makin besar, kalau min-nya jatuh di sini pun, ini masih masuk. Tapi kalau alfanya yang besar, atau tingkat keyakinannya yang kecil, berarti kan range ini kesempit. Ketika diperoleh rata-rata sampelnya di sini, ini berarti enggak masuk. Yang bisa dikatakan masuk, ini kalau berada di bentang ini. Yes. Gitu. Oke. Ini contoh dua intinya. Nah, untuk kasus spesial populasi terdistribusi Gaussian, ini kita bisa menggunakan rumus key function. Key function. Intinya sih itu sih. Di mana Anda sudah mengetahui sebelum UTS, bagaimana menghitung key function. Di mana key function digunakan untuk menghitung probabilitas. Atau area. Area di bawah kurva. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini selanjutnya Anda bisa baca sendiri. Kalau ada pertanyaan, silakan dipersiapkan untuk minggu depan. Gitu. Iya. Silakan. Terima kasih. Kita cukupkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.